Halo teman-teman semua bersama saya Fias Lutfi kali ini kita akan belajar mengenai dasar HTML nah sebuah HTML yang valid itu kali ini kita akan belajar dasar HTML untuk menulis HTML itu harus mempunyai dokumen yang valid nah dari video-video sebelumnya kita telah belajar tag HTML yang sederhana dan merupakan basic dari sebuah HTML nah untuk menulis sebuah dokumen HTML kita harus menuliskannya dengan benar untuk pertama kali menuliskannya kita harus mengenali sebuah dokumen ini sebagai HTML jadi menulisnya seperti ini doc type doc sorry doc type HTML nah ini adalah gunanya untuk untuk memperkenalkan dokumen ini ke browser bahwa ini adalah dokumen HTML nah untuk strukturnya setelah kita menulis doc HTML ini kita membuat tag HTML itu sendiri HTML seperti ini jangan lupa untuk ditutup untuk menuliskan dokumen-dokumen di dalamnya ada struktur-struktur yang pertama adalah head di dalam head ini kita dapat menuliskan titel mengenai judul judul web yang akan muncul di bagian bar atas pada halaman browser contoh ini belajar HTML nah di dalam head ini ada beberapa macam nah untuk utamanya ada biasanya adalah meta meta nah kali ini saya isi meta charset charset utf8 nah utf8 ini adalah sederhananya lah bahasa universal yang menerjemahkan kata-kata ini kepada setiap browser karena ketika browser kita dibuka di jepang itu kadang browsernya tidak mengenali maka kita bikin charsetnya utf8 selain itu ada juga untuk deskripsi biasanya yang paling penting meta name sama dengan dis desk deskripsi nah untuk meta deskripsi ini seperti sederhananya adalah seperti subtitle jadi ketika ini belajar HTML detailnya adalah ini merupakan contoh untuk dokumen HTML nah ini adalah subtitle atau deskripsi mengenai dokumen ini nah untuk setelah bikin head ini ada juga untuk pack body untuk body ini adalah hal yang paling utama di dokumen HTML di dalam body ini kita dapat menulis konten artikel atau macam-macam contoh ini Loren gitu nah ini merupakan struktur HTML yang benar dan valid kita lihat akan jadi seperti ini walaupun tidak kelihatan disininya perbedaan dari sebelumnya tapi kita dapat lihat inilah struktur yang valid untuk dirender oleh browser sekian jangan lupa untuk like, share, dan mungkin ini merupakan sekian jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya see you selamat menikmati